Jepang malah mewaspadai Indonesia Bukan Australia ataupun Arab Saudi, Jepang sebut Indonesia bakal jadi lawan terberat Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan kali ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 Negara-negara unggulan di grup C seperti Jepang justru memandang Garuda sebagai lawan yang berat Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Masakuni Yamoto Ia mengaku bahwa Jepang sangat mewaspadai kekuatan timnas Indonesia Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kita Kata Yamamoto dikutip dari Harimau Malaya Oleh karena itu, kami perkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang Kekhawatiran Yamamoto bukan tanpa alasan Karena di PL Asia 2023, Jepang sempat dibuat kerepotan oleh timnas Indonesia Meskipun pada akhirnya, Jepang mampu menang dengan skor 3-1 Garuda menunjukkan pertahanan yang solid dan pantang menyerah Selain itu, Yamamoto juga mengkhawatirkan faktor supporter Ia tahu bahwa timnas Indonesia memiliki basis penggemar yang fanatik Dan atmosfer di Stadion Gelora Mungkarno, Jakarta bisa menjadi tekanan tersendiri bagi Jepang Jadi pertandingan melawan Indonesia nanti di Jakarta, kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit Karena supporter Garuda sangat fanatik Jelas Yamamoto Jepang akan bertandang ke Indonesia pada 14 November 2024 mendatang Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu duel terpanas di grup C Nah, sekarang pertanyaannya Bisakah timnas Indonesia mengalahkan raksasa Asia ini dan lolos ke Piala Dunia 2026? Nah, menurut kalian seperti apa guys? Sampai jumpa di video selanjutnya